Sampai jumpa di video selanjutnya Sebagian besar jemaah yang hadir tampak masih menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan tetap menggunakan masker saat melaksanakan rangkaian kepada syolat Idul Fitri tahun 2022. Sementara itu, setelah melaksanakan syolat Idul Fitri, Sultan Mahmud Arya Laumanci, Perkasa Alam Syah selaku Sultan Deli mengatakan, sangat bersyukur pada syolat Idul Fitri tahun ini tidak ada lagi pembatasan. Namun dirinya mengimau masyarakat, tetap harus menjaga protokol kesehatan COVID-19 walaupun sudah ada kelonggaran kegiatan dari pemerintah. Selain itu, Sultan juga mendoakan agar masa pemulihan ekonomi dan kegiatan masyarakat bisa berangsur baik. Semoga Idul Fitri tahun ini membawa keberkahan buat kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan resmi dan kesehatan yang berkah selalu. Dan kita seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Kota Medan, jauhkan dari wabah corona. Amin. Seorang jamaah perempuan Isnaini Karisma mengaku senang bisa syolat dan membawa anaknya ke Masjid Kebanggaan warga Kota Medan ini, walaupun tetap menerapkan prokes dengan memakai masker. Karena kan ini salah satu Masjid Kebanggaan Sumatera Utara, jadi saya memilih sebuah di sini dan ini pertama kalinya bawa anak-anak juga. Apa bedanya dari dua tahun sebelumnya? Kayaknya tahun ini lebih rame ya, karena udah mulai ada pelonggaran, tapi prokes tetap dijaga masih banyak yang pakai masker juga. Masjid Kesultanan Delhi ini kerap dikunjungi oleh wisatawan untuk melihat jejak sejarah Kesultanan Delhi di Sumatera Utara dan kerap dijadikan pilihan utama untuk melaksanakan syolat Idul Fitri. Namun dalam pelaksanaan syolat Idul Fitri dua tahun sebelumnya, pihak panitia membatasi jumlah jamaah yang ingin syolat-id di masjid ini. Dari Medan Sumatera Utara, Doni Adhidra, Kantor Berita Antara, mewartakan.